Beranjaga informasi lain saudara, satu keluarga menjadi korban perampokan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang tewas setelah dianiaya komplotan perampok. Polisi saat ini masih mengejar komplotan perampok yang diperkirakan berjumlah 4 orang. Polisi menyita sejumlah bukti dari tempat kejadian. Salah satunya botol minuman keras. Dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu Dinihari itu, komplotan perampok menganiaya satu keluarga. Satu orang yang merupakan kepala keluarga ditemukan tewas di dalam mobil. Sementara tiga orang lainnya yakni istri korban, ibu, dan satu anak korban terluka serius. Sementara terdedikasi oleh saksi yang ibu resti. Empat orang, orang pelakunya. Empat orang, empat orang, nyebutkan gitu. Ada gelas banyak, ada gelas, ada empat gelas. Botol juga ada, botol minuman keras. Terus ada handphone, handphone korban, tas korban. Ketua RW setempat mengetahui kejadian itu dari laporan salah satu anggota keluarga korban yang mendatangi rumahnya. Saat ditemukan pertama kali, ketua RW menyebut dua korban yang terluka ditemukan di kamar. Dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Sementara ayah korban ditemukan dalam keadaan meninggal di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah. Itu saya lihat ke dalam rumah ada dua yang tergeletak di kasur. Saya waktu itu terpikir hanya ingin menyelamatkan nyawa si korban saja langsung. Ternyata si korban suaminya itu bukannya dibawa ke dalam mobil pelaku. Ternyata di mobil yang ada di rumah sudah keadaan terungkuk. Keseluruhan yang ada di rumah itu empat. Ya, empat. Semua jadi korban. Lalu siapa pelaku yang tega merampok hingga menganiaya satu keluarga dan membuat suami korban tewas di dalam mobil yang terparkir di teras rumah? Kami tanyakan hal ini bersama Kasat Reskrim Polres Bogor, Jawa Barat AKP Teguh, Kumara Pak. Kasat, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sudahkah diketahui pelaku perampokan ini sudah ditekapkah? Pelaku ini Pak? Ya, baik. Sampai saat ini kami sudah mengantongi setidaknya ada dua nama yang sudah kami kantongi. Yang diduga mereka berdua ini adalah diduga para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap satu keluarga di Kecamatan Pemijahan. Demikian. Sampai saat ini kami terus berupaya untuk melakukan pengejaran, Mas. Dan dua terduga pelaku ini adalah orang dekat dari keluarga korban yang satu keluarga ini? Nah, sampai saat ini kami terus mendalami yang jelas dari interogasi atau keterangan awal yang kami dapatkan dari istri korban. Pada saat korban baru datang dan pulang ke rumah kurang lebih pukul satu dini hari, tiba-tiba disusul oleh dua orang yang istri korban itu mengira mereka datang untuk bertamu. Dan memang betul, disitu memang mereka sempat disubuhkan kopi oleh korban, dua orang tersebut, dan dari salah satu orang yang bertamu ke rumahnya itu, si istri korban ini mengenali. Begitu, Mas. Dan untuk barang bukti yang disita oleh polisi sejauh ini apa saja, Pak? Nah, sejauh ini barang bukti yang sudah kami amankan dan kami tetapkan penyitaannya, yaitu ada empat gelas yang kami dapati di sana, yaitu dua gelas yang berisi sisa kopi, dua gelas yang berisi sisa minuman keras, jadi dua minuman keras, dan satu botol minuman keras, beserta kendaraan mobil tempat ditemukannya jenazah korban. Oke. Kalau untuk saksi, tadi Anda sudah sempat jelaskan bahwa sudah ada keterangan dari istri korban begitu. Dari keterangan lain, apakah ada talian begitu soal untuk mengungkap titik terang kasus ini, Pak? Ya, kami masih merujuk kepada keterangan istri korban, dan kebetulan kami juga menemukan satu alat bukti yang penting, yaitu ada dompet yang berisi, salah satunya berisi KTP, di mana KTP itu bukanlah KTP dari korban itu sendiri ataupun keluarga korban, melainkan KTP dari orang lain, yang di mana identitas yang terdapat di dalam KTP itu adalah orang yang disebutkan oleh istri korban bertamu ke rumah korban. Oke. Masih berada di wilayah Kabupaten Bogor? Ya, identitasnya masih berada di wilayah Kabupaten Bogor. Oke. Dan tujuannya ini untuk sementara waktu, walaupun kemudian masih di dalam, Pak, apakah tujuannya ini memang betul merampok, dan apa sasarannya coba dikejar begitu? Ya, untuk motif, kami terus mendalami karena dari keterangan dari istri korban sendiri, pada saat mengetahui bahwa ada dua orang yang bertamu, istri korban tidak mendengar secara pasti apa topik pembicaraan yang dibahas pada saat dua orang itu bertamu ke rumah korban. Jadi sampai saat ini kami masih dalam tahap pendalaman terhadap motif apa yang menjadi motif dari tindakan penganiayaan dan pencurian tersebut. Mas. Oke. Dari penelusuran yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, boleh digambarkan juga kepada kami, Pak, untuk lingkungan tempat kejadian perkara ini terbilang area padat pendudukkah atau cukup sepi aktivitas atau apa yang mencolok di sana? Untuk area sendiri, ketika kami melaksanakan cek dan olah TKP, memang pemukiman di sekitar tempat korban tinggal ini sangat jarang, Mas. Sangat jarang. Dan rumahnya berjarak demikian. Dan untuk pendalaman CCTV juga kami mungkin agak kesulitan karena memang sangat jarang rumah yang memiliki CCTV di area pemukiman tersebut. Dan sosok dari keluarga, satu keluarga ini terutama korban ini terbilang sebagai tokoh masyarakat setempatkah atau gimana sebetulnya, Pak? Untuk latar belakang dari keluarga sendiri, yang kami dapatkan informasi dari keluarga korban, dari istrinya terutama bahwa sehari-hari yang bersangkutan korban bekerja sebagai supir grep, supir grep mobil. Demikian, Mas. Di lain itu juga, di luar itu, korban juga bekerja jual-beli kendaraan bermotor. Oke, dari pihak ketua RW setempat juga mengaku sudah mendapat laporan juga dari pihak keluarga korban begitu atas insiden ini. Dari pihak polisi sudah menggali keterangan dari ketua RW ini juga, Pak? Ya, untuk ketua RW sudah kami ambil keterangan juga. Jadi, ketua RW memang mendapatkan laporan tersebut pertama kali dari keluarga korban, di mana istri korban pada saat, sesaat setelah mengalami penganiayaan, langsung menghubungi saudara korban, dan saudara, ulangi saudara istrinya, saudara dia sendiri, dan saudara itu langsung melaporkan kejadian tersebut pada RW, membawa korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Setelah itu, puskesmas baru melaporkan kepada kami, pihak kepolisian. Oke, untuk tetangga korban di sekitar lingkungan tempat kejadian perkara juga sudah digali keterangan lebih lanjut ke, Pak? Sudah, kami juga sudah menggali keterangan lebih lanjut, namun memang tidak ada yang melihat secara pasti dan langsung terkait peristiwa kejadian atau detik-detik menjelang peristiwa kejadian itu, Mas. Oke, penggalian informasi ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, Kasat Reskrimpol Resbogor AKP Teguh Kumara. Pak Teguh, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore, Pak. Selamat sore, ya. Topik lainnya, Hadir Rusa Jodha, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, membeberkan alasan pengambilan sumpah WNI 2 calon pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Reinders di Belanda. Kami juga mencermati jelang penutupan PON ke-21 Aceh Sumut, perbaikan dan persiapan dikebut salah satunya, Stadion Utama PON Deli Serdang Sumatera Utara menjadi lokasi closing ceremony. Tetap di Kompas TV. Terima kasih sudah menonton!